Intro Sobat wongkaum, AC Milan menumbangkan Atalanta pada Laga Pekan ke-7 Seri A, Senin Dinihari. Usai Laga, pelatih Stefano Pioli membahas performa dan kondisi beberapa pemain secara individu. Sebelumnya terima kasih Anda sudah menonton video ini. Akan lebih update lagi jika Anda berkenan untuk mendukung channel wongkaum88 dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Ya, Sobat wongkaum, Milan memulai laga dengan sangat baik saat berkunjung ke Gewiss Stadium, Markas Atalanta. Milan unggul 3 gol lebih dulu. Masing-masing gol dicetak Davide Calabria, Sandro Tonali, dan Rafa Leao. Tapi pada akhir laga, Milan tidak mampu membendung serangan Atalanta. Ladea mendapatkan dua gol lewat penalti Dufan Zapata dan aksi Mario Pasalik. Milan tetap menang. Skor akhir 3-2 untuk Rossoneri. Frank Cassie bermain penuh pada duel lawan Atalanta. Gelandang asal Pantai Gading itu mendapat banyak sorotan beberapa waktu terakhir. Sebab dia diklaim menolak tawaran kontrak baru dari Milan. Terlepas dari situasi kontrak baru, Pioli senang dengan performa dan kontribusi Cassie. Saya tidak meragukan kualitas dan sikapnya. Dia ada dalam pekerjaan kami. Tetapi untuk fisiknya dia membutuhkan lebih banyak waktu. Hari ini dia memainkan permainan yang luar biasa. Kata Pioli kepada Dazen. Sandro Tonali tampil bagus melawan Atalanta. Dia mencetak satu gol. Tapi bukan itu yang mendapat sorotan dari Pioli. Usai menang di Bergamo, Tonali menyebut Milan memasang target skudetu musim ini. Mereka harus menunggangi semangat ini. Benar bahwa para pemain saya berpikir mereka lebih baik dari yang lain. Maka mereka harus menunjukkannya. Pertandingan demi pertandingan. Kata Pioli. Anti-Rebic terus menjadi andalan di lini depan ketika Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic belum bugar. Rebic memang baru mencetak satu gol dari tujuh laga di seri A. Tapi dia punya peran yang vital secara teknis. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Leo dan Rebic. Dengan mereka kami memiliki lebih banyak kedalaman. Tutup Pioli. Terima kasih telah menonton!